Petugas gabungan dari BPBD, Dinasosial Kabupaten Madiun, serta aparat TNI Polri sejak minggu dini hari 10 Maret terus mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir yang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Madiun. Banjir mulai memasuki rumah warga sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 9 Maret. Petugas mengevakuasi menggunakan perahu karet dan mengutamakan lansia, anak-anak, dan perempuan. Dikarenakan kelompok tersebut memiliki resiko tinggi terkena penyakit atau hanyut terbawa arus banjir. Kepala Dinasosial Kabupaten Madiun, Agung Budiarto saat ditemui di Desa Jaruk Gulung, kecamatan Palorejo, mengatakan hingga minggu 10 Maret pukul 11 waktu Indonesia Barat, pihaknya sudah mengevakuasi sekitar 200 orang dan dibawa ke kantor kecamatan Palorejo. Selain itu juga dipersiapkan sejumlah dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan para pengungsi dan relawan. Terima kasih korban-korban ya, tapi Dinasosial sudah menyiapkan dapur umum di kecamatan. Nanti malam paling tidak sudah ada kesiapan makanan jadi. Terus nanti evakuasi di tempat-tempat mana yang mungkin ada, nanti kita siapkan dapur-dapur juga. Warga nanti kita siapkan dapur umum kita ini sementara yang dari Dinasosial di kecamatan. Ini kan teman-teman taganan nanti akan memasak secara total di sana. Tapi nanti ada kemungkinan ada dapur umum yang ada di desa-desa masing-masing yang dikendalikan oleh pola desa. Banjir yang terjadi di tiga kecamatan Kabupaten Madiun disebabkan karena sungai Bengawan Madiun dan beberapa anak sungai tidak dapat menampung depit air hujan. Hujan darah seterus mengguyur wilayah Kabupaten Madiun dan Kota Madiun sejak Sabtu-Siyang 9 Maret hingga Minggu Dinihari. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.